Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita Raky Cang Cang Alga karena edukasi, tips, dan dokumentasi rescue jadi kali ini kita akan membuat satu video pendek ya video tentang cara darurat ketika di dalam rumah atau suatu tempat memasukkan anak pular jadi disini kita ada, kita akan contohkan anak pular yang berbisa ya jadi war cobra ya, atau naja dan yang kita punya ini adalah naja sumaterana kita pakai yang kecil karena kebetulan yang dewasanya sudah tidak ada jadi yang kecil ini kita baru dapat rescue beberapa hari yang lalu jadi cara mudahnya, sebenarnya ketika rumah kita kemasukan ular kita bisa menghubungi damkar atau pemandang kebakaran bisa juga menghubungi GPD karena mereka ada animal rescue-nya mereka siap membantu namun dikarenakan mereka juga manusia nah, jadi apabila dalam keadaan darurat dan tempat untuk mereka menjangkau kita itu jauh jadi kita coba untuk tangkap sendiri dengan cara safety dan aman ya oke untuk cobra menjembur untuk cobra Jawa atau cobra Sumatra yang diperlukan adalah ini sangat penting nih teman-teman berbeda dengan cobra di luar negeri mereka tidak bisa menjembur namun cobra kita di Indonesia semua bisa menjembur yang semburan itu 2 meter dan bisa mengakibatkan kebutuhan apabila salah penanganan ketika kena semprot di mata jadi paling safety bisa menggunakan pencah mata bisa kita menggunakan helm namun helm yang transparan untuk menghindari kita kurang penglihatan dan masker masker yang kembus pandang biasa panjang, test slip oke, sekarang untuk merolakan sederhananya kita bisa menggunakan ini teman-teman bisa menggunakan toples ya dan cari tutupnya ini bisa menggunakan terbus triplex ataupun kaca ukurannya cukup untuk menutup ini dan kita bisa menggunakan ember ember tinggi ya tinggi dan tutupnya kalau tidak ada tutupnya bisa ditutup dengan triplex ataupun kaksi bot atau apa saja yang bisa menutup bagian seluruhnya oke dan kalau tidak turut juga bisa menggunakan ini serok dan sesampu oke kita langsung ke video tata caranya ya selamat menikmati 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 disini kita punya baby Naja Naja Sumatera nah ini hasil membantu mengevakuasi dari rumah warga beberapa hari yang lalu nah ini akan kita jadikan contoh ya temen-temen ya Nah jadi contoh seperti ini temen-temen ya awas-awas ya kita ketika kita menemukan anak kelar kita menemukan kepalanya terus kita cari tadi ya yang sudah kita siapkan sebelumnya ini ukurannya harus lebih besar daripada lubang ini tadi nah jadi caranya seperti ini harus ekstrak hati-hati ini pelan-pelan saja kita masukkan ya sampai ada celah dia kuat oke oke kalau sudah seperti ini terus nah siapkan akutnya ini tetapkan set oke tetap seti ya matanya nah satu dua tiga nah ini cara pertama oke cara berikutnya kita bisa gunakan ya ya teman-teman nah ini yang menggunakan baking kalau sedangkan yang ada di rumah ya oke biar ini biar ini langsungnya kita ya posisi kaki harus tetap safety dan aman nah ini di tangan disini selesai deh nah oke nah ini tutupnya jangan lupa cari tutupnya cari tutup yang sesuai besarnya dengan ini sesuai besarnya ukurannya dengan eee ini ya gambarnya jadi bisa dikasih tutup bisa menggunakan tutup asli bisa menggunakan papan flek ataupun panca tersibur nah sudah ini terserah mau menghubungi yang yang berwenang atau mau dilepaskan sendiri terserah pasti ini serti untuk kita semua eee oke teman-teman untuk ini sudah kita berbisa yang lumrah kita temui itu jenis kitong atau sancak kembang ya nah itu dokter menggunakan dua alat ini capu dan tarung tarung ini sudah kita ikat bagian ujungnya ya jadi ikatan pertama ikatan kedua dari sudut ke sudut sehingga ini bisa dipastikan keluar bisa keluar untuk keluar ukuran dari sancak ya oke 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 Nah dia pasti akan meminit, ini harus butuh mampuan orang 2 Ini harus orang 2 teman teman Seminarnya untuk piton berukuran di bawah dari 3 meter aman sendiri Namun lebih disarankan berdua Karena piton walaupun tidak bisa menghujit, dia bisa melilip teman teman Nah untuk yang ukuran 3 meter up Lebih disarankan orang 2 Karena rentan Ketika sendiri megang kepala Dia lilip bagian leher Kita belum siap untuk menutup disini Bisa nafas Dan berbahaya buat kita sendiri Oke Langkah selanjutnya Baru Masukkan ke dalam sarung ini Sebelum Kita serahkan Atau mau kita lepas sendiri di alam habitat dia Nah Jadi Ini buat tempat si ilar nanti Disini Bisa contohnya Masukkan dulu Masukkan dulu ya bagian kepala Oke Masukkan bagian kepala Pegang lagi bagian kepala Dari luar Dari luar Pegang bagian kepala dari luar Baru Masukkan seluruh tajamnya Oke Ini jangan dilepas dulu ya teman teman Sebelum semuanya benar-benar siap Oke Masukkan Ya Kalau sudah Ujung-ujungnya sudah Ketemu Tinggal Hup Selesai Saatnya diikat Menggunakan tali Atau ikat tinggi langsung Nah Ini Bisa langsung diserapkan Atau Bisa juga Kampung dilepas Liarkan sendiri Ke habitatnya Atau alam liar ya Dan Ingat ya teman teman Jangan Bunuh Ular Karena ular Masih dalam Lantai makanan Yang Tinggi Di Dalam ekosistem alam Tanpa ular Hupus tidak terkendali Dan Hupus tidak terkendali Teman 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 Oke teman teman Sampai disini dulu ya Untuk edukasi Cara menangkap Anak Ular Di dalam rumah Dalam keadaan Darurat Oke Jangan lupa Klik like Share comment Dan subscribe Biar channel ini Bisa terus berkembang Dan bisa memberikan Informasi Tentang Tata cara Tip dan Keputar dunia hewan Salam Lupa Baik Tentang Sudah